Tapi mengapa alasan pentingnya, selain tadi ada berbagai macam alasan, pentingnya dibuat undang-undang hukum pidana atau sistem hukum pidana nasional yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila, maka juga ada berbagai latar belakang mengapa penting dilakukan rekonstruksi terhadap KUHP ini juga. Jadi ada selain yang tadi sudah saya jelaskan menurut Prof. Sudarto dan menurut Prof. Muladi, ini antara lain juga ada alasan substansial mengapa WVS itu perlu dilakukan rekonstruksi. Alasan substansial ini antara lain bahwa WVS itu kalau kita lihat merupakan atau sebagai sarana atau obat atau senjata, ini dapat dikatakan sebagai obat yang sudah kuno. Kan kita sering mendengar bahwa sanksi pidana itu sebagai ultimum remedium atau obat yang paling tajam dan paling keras, sehingga penggunaannya itu harus dilakukan secara selektif dan limitatif. Jadi karena sanksi pidana ini sebagai obat yang paling tajam dan yang paling keras, itu penggunaannya juga harus selektif dan limitatif. Tetapi kalau dia sebagai remedium, itu sebetulnya sebagai sarana sudah merupakan sarana yang kuno. Seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau kita masih menggunakan undang-undang yang berasal dari Belanda, Belanda sendiri itu berasal dari Perancis yang mulai diterapkan tahun 1886, dan di Belanda sendiri itu informasi dari Prof. Niko Keiser yang disampaikan melewat email kepada Prof. Barda, bahwa perubahan WVS di Belanda itu sudah lebih dari 551 kali. Nanti mungkin bisa saya kirim emailnya dari Prof. Niko Keiser bahwa di Belanda itu sudah lebih dari 500 kali dilakukan perubahan, sementara di Indonesia itu belum sekalipun dilakukan perubahan. Jadi ini sangat ironis. Saat saya ke Belanda dulu, saat melakukan penelitian di Erasmus University, ketika saya wawancara dengan Prof. Hans de Dulder sebagai supervisor saya di Erasmus University, beliau mengatakan bahwa lo mestinya Indonesia itu karena sudah merdeka ya harus sudah membuat KUHP-nya yang didasarkan kepada nilai-nilai filosofi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Jadi bukan menggunakan KUHP warisan Belanda yang di Belanda sendiri itu sudah ratusan kali berubah. Jadi saya melakukan program sandwich ke Belanda itu penelitian di tahun 2009. Di sana sudah ratusan kali berubah, sementara kita itu proses RU KUHP itu sudah lama, tetapi sampai sekarang justru RU itu belum selesai dibahas di DPR. Ini sebetulnya ketika kita bertemu dengan Prof. Hans de Dulder itu juga cukup malu gitu, karena kita masih menggunakan WVS yang kuno sekali sebetulnya ya. Jadi sebagai obat, sebagai remedium itu sudah kuno. Kalau di negara lain mungkin LP-nya itu justru pada ditutup karena mereka memilih jenis-jenis sanksi yang tepat untuk pelaku. Jadi kalau orang di pidana itu betul-betul membuat jerang, kemudian bisa memilih alternatif sanksi yang lain, hakim, hakim, jaksa itu bisa memilih alternatif sanksi yang lain, misalkan pidana kerja sosial, pidana ganti kerugian untuk korban-korban, misalkan tindak pidana tertentu. Ini kemudian tidak penuh penjaranya. Ini berbeda dengan kita, karena yang dianggap paling, mungkin paling banyak dipakai ya, jadi paling masif dipakai itu penjara terus, karena ya memang di KUHP kita seperti itu ya. Jadi sudah, sudah apa ya, kita katakan segeralah untuk diganti, karena kita sudah merdeka mempunyai nilai-nilai pansasila yang religius, kemanusiaan, keadilan, dan seterusnya, masa kita masih menggunakan KUHP yang kuno ini. Kemudian, kalau kita lihat ini misalkan sebagai pakaian, itu juga tambal sulam dan tercabik-cabik. Artinya kita tidak bisa melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang ada di dalam masyarakat, hanya didasarkan kepada KUHP. Kita juga harus melihat pula banyak peraturan perundang-undangan yang ada di luar KUHP. Nah, itu polanya ternyata banyak juga yang berbeda dengan KUHP. Jadi tidak seluruhnya memang menginduk kepada KUHP, karena ingin juga menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Contohnya juga ada misalkan undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik, undang-undang tentang KDRT, undang-undang tentang korupsi, di mana sudah ada jenis sanksi lain selain yang ada di dalam KUHP, dijadikan sanksi pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Termasuk misalkan korporasi. Menurut KUHP itu korporasi bukan sebagai subyek hukum. Jadi subyek hukum itu hanya naturalist person, orang per orang. Makanya syarat pidana menurut KUHP itu adalah melakukan perbuatan, kemudian mampu bertanggung jawab, kemudian ada mungkin dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Tetapi di dalam syarat pemidanaan itu, kita belum bisa melihat yang eksplisit dirumuskan di dalam KUHP itu, seperti misalkan asas kesalahan juga belum, sanksinya itu juga masih sangat yang kuno itu, sehingga hakim itu ketika memutuskan juga tidak bisa disesuaikan dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, ini kalau kita lihat, sanksi pidana ini memang sudah banyak yang mestinya harus dilakukan rekonstruksi apakah itu tentang model perdoman pemidanaannya, atau juga sanksi-sanksi yang ada di dalam pasal-pasal yang diatur. Sehingga misalkan tentang kerja sosial, ini kan menurut saya akan lebih efektif untuk tujuan pemidanaan agar jera daripada misalkan orang yang dihukum sangat ringan, misalkan cuma 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Namun mungkin jika mereka disuruh kerja sosial, misalkan untuk disuruh untuk melayani orang-orang jompo di panti jompo, kemudian juga di, misalkan dimanalah di lembaga-lembaga sosial lainnya, itu mungkin akan lebih efektif daripada mereka masuk penjara hanya dalam waktu singkat. sehingga memang penjara untuk pendek, pidana penjara pendek itu memang tidak efektif kalau menurut saya untuk tujuan pemidanaan. Jadi harus betul-betul dikurangi, apalagi di dalam kesan masyarakat Indonesia selama ini, bahwa orang masuk penjara itu malah sekolah kejahatan, yang dulunya itu mungkin hanya mutil, kalau keluar bisa jadi maling malahan gitu. Nah jadi, ini yang memang secara substansial WVS itu sudah harus dilakukan perubahan. Juga kalau dikatakan dia rumah, maka sudah sempit karena KUHP itu belum mengakomodir perkembangan nasional maupun perkembangan global. Seperti tadi yang saya ceritakan soal korporasi, itu belum ada di dalam KUHP, sehingga di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, ini sudah mengakomodir korporasi sebagai subyek hukum. Padahal dia kan tidak mempunyai mensrea, sikap batin, tetapi bisa diterapkan korporasi sebagai subyek hukum, itu dengan asas-asas seperti strict liability, atau asas pertanggung jawaban pidana ketat, dan asas vicarius liability, atau pertanggung jawaban pidana pengganti atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ini perkembangan-perkembangan yang ada di luar KUHP ini mestinya kan terakomodir, agar KUHP itu tidak dikatakan sebagai rumah yang sempit, tetapi dapat mengakomodir berbagai perkembangan zaman. Kemudian ide dasar KUHP atau WVS, ini memang tadi seperti dikatakan oleh Rene David dan Birli, itu masih didasarkan kepada filosofi individualisme dan liberalisme. Apa itu ciri ide individualisme dan liberalisme? Ini yang pertama, menitik beratkan perlindungan atau kebebasan individu. Ini tentu sangat tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu tidak, filosofi itu tidak berlaku kalau kita sebebas-bebasnya perlindungan kepentingan dan kebebasan individu, tetapi ada batasannya. Apalagi kita negara Pancasila, negara yang religius, jadi bukan kebebasan individu, tetapi kita itu justru monodualistik, yaitu musyawarah mufakat, kekeluargaan. Jadi bukan individualisme kita itu, negara yang gotong royong. Kalau Prof. Chip mengatakan itu kita itu negara gotong royong, negara musyawarah mufakat, itu mestinya harus didasarkan, harus mendasari nilai-nilai hukum kita. Tetapi selama ini itu justru kita menggunakan KUHP yang menitik beratkan kepada kepentingan dan kebebasan individu. Kalau di Indonesia misalkan ada laki-laki perempuan yang belum menikah melakukan zina atau melakukan hubungan seksual, itu kan ya tercelah bertentangan dengan nilai-nilai hukum agama, bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tetapi kalau di Belanda ini karena mereka itu negara sekuler, maka mereka memisahkan ini ciri yang lain dari KUHP, dari individualisme adalah dipengaruhi konsep pemisahan antara negara dan gereja. Jadi antara negara dengan agama itu terpisah, sementara di Indonesia kan tidak. Jadi Indonesia itu didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan yang maesah. Jadi kalau ada suatu perbuatan yang menurut agama atau menurut masyarakat dianggap tercelah, misalkan zina tadi kemudian KUHP tidak mengakomodir oleh zina yang dilakukan oleh perawan atau perjaga ini tidak diakomodir dalam KUHP, maka ketika kita melaporkan ke mengadukan kepolisi tidak bisa dijerat dengan sanksi pidana, maka masyarakat akan merasa ada ketidakadilan di dalam penegakan hukum tersebut. Jadi memang negara kita itu tidak cocok kalau diterapkan peraturan perundang-undangan yang lebih memenitikberatkan kepada perlindungan kepentingan dan kebebasan individu. Orang Indonesia itu mau menikah saja bukan individu. Tak yang ditanya kok ya. Jadi orang tua karena dia sebagai, nanti sebagai saksi ya mas ya. Kemudian juga misalkan anggota keluarga yang lain. Jadi pernikahan itu bukan seolah-olah bukan hanya antar individu itu saja, tetapi juga keluarga. Ini Indonesia memang asasnya kekeluargaan seperti itu ya. Kemudian ide dasar KUHP itu juga memisahkan secara tajam antara masalah privat dan masalah publik. Sehingga hukum pidana dikatakan sebagai hukum publik. Hukum yang mengatur antara kepentingan individu dan masyarakat, tetapi kepentingan masyarakat ini lebih banyak gitu. Kalau hukum yang hidup di masyarakat kita, ini kan tidak terlalu, tidak membedakan secara tajam antara yang privat dan publik. Jadi kadang-kadang kalau ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap oleh masyarakat dianggap tercelah, mungkin mereka sanksinya, sanksi adat, itu kalau di masyarakat bisa bermacam-macam. Misalkan kalau di Papua ada bakar batu, atau di tempat lain itu misalkan disuruh melakukan suatu perbuatan tertentu. Ini antara privat dan publik itu tidak terlalu dipisahkan secara tajam. Apalagi kalau menurut hukum agama itu memang tidak dipisahkan secara tajam antara masalah publik dan masalah privat. Kemudian ciri yang lain ide liberalisme ini adalah juga bersifat sekuler. KUHP kita itu memang lebih bersifat sekuler. Artinya memang karena mereka negara liberal, negara sekuler, maka memang memisahkan, dipengaruhi oleh konsep pemisahan antara gereja dan pemerintah. atau pemerintah dan gereja. Sementara di Indonesia agama tidak bisa dipisahkan dari pembangunan sistem hukum kita karena Pancasila itu salah satunya, nilai sila pertamanya adalah sila ketuhanan yang maisa atau sila religius. Kemudian ide dasar KUHP atau WVS itu juga sangat dipengaruhi oleh aliran klasik. Di mana aliran klasik ini sangat berorientasi kepada perbuatan. Jadi belum berorientasi kepada orangnya. Jadi pidana itu setimpal dengan perbuatannya. Nah ini seperti yang ada di rumusan KUHP itu. Jadi seolah-olah sepidana yang diancam itu setimpal dengan perbuatannya. Kalau kita lihat di dalam pengertian pidana itu sendiri kan memang ya penderitaan. Jadi pidana itu adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi pidana itu bentuk penderitaan. Nah ini kalau pengertian secara bahasa. Nah orientasi WVS itu masih kepada perbuatannya. Apa perbuatannya di pidana? Nah ini belum terlalu melihat kepada orangnya. Kemudian juga berorientasi kepada kepastian hukum. Belum keadilan. Jadi ini konsekuensi dari diberlakukannya asas legalitas pasal 1 ayat 1 tadi. Jadi orientasinya adalah kepastian hukum. Kriterianya formal. Dianud ajaran sifat melawan hukum formil. Sementara kalau di Indonesia mestinya kan selain kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum menurut Gustav Rajbrook itu selain kepastian hukum ada kemanfaatan dan ada keadilan. Jadi mestinya hukum itu tujuannya, orientasinya adalah ya kepastian hukum, ya keadilan, ya kemanfaatan. Bukan hanya kepastian hukum melulu. Kemudian juga dipengaruhi paham atau ajaran legisme atau asas legalitas formal. Jadi ini apa namanya sebetulnya lahirnya asas legalitas itu kan dimulai pada masa Ansim Regime itu pada saat itu di Perancis itu menurut apa namanya kajian yang ada di beberapa buku itu awalnya justru di Perancis itu dikuasai oleh tuan-tuan tanah yang mereka itu bisa berlaku sewenang-wenang kepada pekerja atau buruhnya gitu atau masyarakatnya. Mereka itu dapat memperlakukan seenaknya terhadap warganya. Oleh karena itu pada protes ini mereka harus dibatasi sebetulnya itu penguasa itu atau apa tuan-tuan tanah itu. Sehingga perlu dibuat suatu aturan yang disebut asas legalitas. Bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang. Itu tujuan awalnya adalah dulu untuk melindungi masyarakat dari kesemenang-wenangan penguasa pada saat itu di era pada zaman Romawi dulu sana. Tetapi ini ketika berlaku di Indonesia suasana Indonesia sudah berubah apalagi Indonesia sudah di era kemerdekaan yang terdiri dari banyak suku, banyak pulau, banyak perkembangan lah kok yang asas legalitas yang ada pada zaman dulu kok diterapkan sama dengan yang sekarang. Nah mestinya ini harus dilakukan perubahan asas legalitas dengan mengakomodir asas legalitas material. Sehingga mestinya pembangunan sistem hukum pidana kita itu lebih berkeadilan bagi masyarakat. kriterianya tidak hanya formal tetapi juga menggunakan kriteria material. Kita lihat kelemahan ide dasar atau filosofi yang ada dalam KUHP ini juga kurang berorientasi kepada orang atau belum berorientasi kepada aliran modern atau masih sangat sedikit lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi di sini di dalam KUHP yang saat ini itu kurang memperhatikan kepada orangnya atau dader atau pada apa skul asas skul strafreh kemudian juga tidak ada bab dalam KUHP kita tentang secara spesifik tentang asas kesalahan atau pertanggung jawaban pidana. Kemudian juga tidak ada dirumuskan pengertian asas kesalahan. Tidak ada aturan mengenai kesesatan atau error. kemudian 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 air false haftung atau asas doktrin menanggung akibat ini juga tidak berorientasi kepada asas kulpabilitas dan tidak dimungkinkan perubahan pidana apabila putusan sudah berkekuatan tetap seperti yang pernah yang tadi saya sampaikan. Jadi ini sangat sedikit di dalam ide dasar KUHP nilai-nilai filosofinya itu kurang berorientasi kepada orangnya. Jadi memang lebih berorientasi kepada perbuatan dan kurang berorientasi kepada orangnya. kalau kita lihat bahwa banyak sekali kritik terhadap KUHP ini antara lain yang disoroti adalah pola dari strafsort jenis sanksi yang ada di dalam KUHP kita. Misalkan kita lihat bahwa jenis sanksi pidana yang ada dalam KUHP kita lebih berorientasi kepada offender atau kepada pelaku sedangkan kepada korban ini kurang mendapatkan tempat. Jenis pidana itu yang paling banyak adalah penjara yaitu 98% dari keseluruhan jumlah tindak pidana di dalam buku 2 kejahatan. 98% adalah sanksinya penjara. Kita bisa bayangkan kalau 98% itu sanksinya pidana penjara itu wajar sekali kalau jaksa hakim memutus hanya dengan pidana penjara sehingga lembaga pemasyarakatan kita itu penuh. Banyak terjadi kerusuan, banyak terjadi tindak pidana di sana. seperti beberapa waktu yang lalu misalkan merusak kemudian pada melarikan diri karena terjadi overload di dalam lembaga pemasyarakatan. Itu salah satunya penyebabnya adalah karena KUHP kita itu di dalam buku 2 98% ancamannya adalah penjara. dan 74% dari komposisi sanksi yang ada di dalam KUHP kita. Jadi ini memang sudah saatnya kita melakukan penggantian. Kemudian denda juga sangat sedikit sanksi denda. hanya 18% dari keseluruhan sanksi yang ada di dalam KUHP kita dan itu pun sangat ringan. Artinya hanya hitungan ratusan rupiah. Sementara kalau kita dipidana penjara misalkan satu hari itu suruh dengan uang 1 juta saja sudah rasanya tidak mau mungkin. Tapi ancaman pidana misalkan pasal 362 KUHP yaitu ancaman pidana maksimal 5 tahun masa denda atau dendanya 900 rupiah. Ini kan sudah sangat tidak seimbang sehingga memang tidak pernah diterapkan itu sanksi denda yang ada di dalam KUHP. Mungkin kalau sanksi denda di luar KUHP itu sudah disesuaikan oleh karena itu ya ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar apa namanya seimbang antara sanksi penjara dengan denda itu tidak terlalu ringan. Kemudian juga perumusan pidana yang kaku dan imperatif yaitu bahwa 70% rumusan sanksi dalam KUHP itu adalah pidana penjara tunggal rumusan tunggal. artinya tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk memilih jenis sanksi yang lain karena tunggal maka satu-satunya yang bisa menjadi pilihan bagi hakim. Nah ini gimana ini kalau seperti ini tentu saja sudah sangat ketinggalan. Juga kita lihat pola strafmat atau lamanya sanksi pidana di dalam KUHP misalkan bahwa KUHP itu hanya menganut sistem menganut sistem indefinite atau sistem maksimum. Coba kita cek dalam ancaman pidana buku 2 dan buku 3. Maka kita akan ketemu maksimal pidana penjara sekian, maksimal sekian, maksimal sekian. Jadi tidak ada sanksi minimal khusus sementara di luar KUHP itu sudah ada sanksi minimal khusus seperti korupsi pasal 3, pasal 2, ayat 1, pasal 3, ayat 1, itu sudah ada minimal khusus sedangkan minimal umumnya yang ada di dalam pasal 12 itu sangat rendah yaitu satu hari. Jadi ada jarak yang sangat panjang sangat luas kebebasan hakim ketika kita hanya menggunakan pola lamanya pidana penjara itu minimal umum yang sangat rendah yaitu satu hari dan hanya maksimal dan maksimal khusus. Jadi ini sangat besar kemungkinan terjadinya disparitas pidana dan juga adanya pidana penjara pendek padahal di berbagai hasil kongres PBB itu sebetulnya sudah menyerukan untuk menghindarkan diri dari pidana penjara pendek seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pidana penjara pendek itu tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena untuk membuat jerah kadang dia malah menjadi jahat jadi mungkin bisa justru alternatif sanksi pidana yang lain yang lebih tepat bukan pidana penjara pendek kemudian juga kita kalau melihat pola straf modus KUHP atau jenis sanksinya disini itu di dalam KUHP itu pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat itu ada kelemahan demikian juga pidana seumur hidup itu tidak bisa mendapatkan pidana bersyarat pola pembinaan ini masih bersifat kelembagaan atau institutional treatment dan kurang berorientasi pada community based treatment mestinya kan ini apa namanya harus berkembang bukan hanya pembinaan yang bersifat kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tetapi juga harus community based treatment artinya berbasis berorientasi kepada apa namanya pembinaan oleh masyarakat seperti kalau misalkan pidana pengawasan pidana kerja sosial ini kan masyarakat ikut terlibat sementara kalau yang dilakukan pembinaan yang dilakukan di penjara itu kan atau di lembaga pemasyarakatan itu kan hanya petugas-petugas mungkin atau orang-orang tertentu yang melakukan pembinaan sehingga memang kurang berhasil selama ini dapat dikatakan seperti itu selamat menikmati selamat menikmati